Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Pada video kali ini, saya akan berbagi video bagaimana kita meremot lampu-lampu yang ada di rumah kita. Namun kita harus menggunakan lampu pintar yang bisa tersambung dengan wifi, seperti lampu pintar Philips atau lampu pintar yang lainnya. Serta kita bisa mengatur pencahayaannya sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan untuk belajar, menonton TV, dan juga untuk lampu tidur. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik subscribe dan menyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, langsung saja kita mulai. Cekidot. Oke, langsung saja kita mulai. Pada tutorial kali ini, kita akan menggunakan HP Android. Namun aplikasi ini juga tersedia untuk iPhone. Oke, langsung saja teman-teman buka Play Store di Android-nya. Kita klik. Dan di bagian set-nya ini teman-teman ketik WIZ. Dan akan muncul WIZ. Teman-teman langsung open dan klik install. Setelah proses instalasi selesai, teman-teman langsung saja klik open. Dan ini adalah tampilan awal dari aplikasi yang akan kita jalankan. Kemudian teman-teman scroll down tulisan ini sampai bawah. Kemudian klik I knowledge. Dan ini adalah tampilan awal dari aplikasi WIZ. Kita langsung saja klik di bagian create a home. Kemudian ini nama home-nya. Teman-teman mungkin bisa isi dengan nama rumahnya. Kemudian klik OK. Dan proses creating home in progress. Dan di sini akan meminta permission untuk lokasinya. Kita klik yang paling atas agar tidak meminta-minta lagi. Kita klik. Nah, di bagian sini kita bisa menambahkan ruangan. Kita klik. Misalkan kita mau menambahkan ruangan untuk bedroom kita. Kita klik dan klik OK. Selanjutnya kita akan menambahkan lampu atau device yang akan kita pasang di bedroom kita. Teman-teman langsung klik di add device. Nah, di sini tipe device-nya ada lampu, smart plug, WIFI suite, sailing fan, motion sensor, dan wall controller. Pada tutorial kali ini kita hanya akan menambahkan lampu. Teman-teman klik di bagian like. Dan pastikan kita menggunakan satu WIFI yang sama antara HP kita dengan lampu tersebut. Agar bisa saling berkomunikasi. Kemudian teman-teman masukkan WIFI passwordnya. Selanjutnya klik continue. Dan dia akan melakukan tes apakah password yang kita masukkan sudah betul. Setelah password yang kita masukkan sudah benar dan kita terkoneksi, langkah selanjutnya adalah kita melakukan pairing atau koneksi ke lampu kita. Di sini ada dua opsi, smart pairing dan manual pairing. Namun yang lebih cepat dan lebih mudah adalah yang smart pairing. Teman-teman langsung saja klik di start pairing. Nah, di sini ada interaksinya. Teman-teman matikan dulu lampunya, kemudian nyalakan, dan klik start. Oke, setelah lampu tersambung dengan handphone kita, teman-teman bisa melihat di sini ada satu lampu. Kemudian teman-teman klik di bagian sini. Kita klik. Dan kita klik di like. Kemudian kita klik di sini. Dan di sini adalah detail lampu kita. Modelnya AE27, support banyak warna, dan brandnya pilih. Kembali ke halaman utama dari aplikasi Wish. Dan kita akan mencoba menyalakan lampu dengan tekan tombol on. Kita klik. Dan lampunya sudah menyala. Dan kita sudah bisa melakukan kontrol atau remote lampu yang ada di ruangan kita. Dengan menggunakan handphone kita. Di bagian sini adalah bagian untuk pengaturan pencahayaan. Secara default, dia akan ada di tengah-tengah. Teman-teman bisa mengatur cahaya lampu sesuai dengan keperluan kita. Misalkan teman-teman ingin cahaya lampunya sangat terang. Teman-teman tinggal geser ke bagian paling kanan. Dan jika teman-teman menginginkan lampunya redup, teman-teman geser ke kiri. Selanjutnya yang bagian atas ini adalah pengaturan dari model cahaya lampu. Jika kita geser ke tengah-tengah, bisa teman-teman lihat disini warnanya berubah. Atau kita geser ke paling kiri, warnanya juga berubah menjadi agak kekuning-kuningan. Selain fitur ini, teman-teman bisa memilih pencahayaan yang disediakan jika lampu yang teman-teman gunakan mensupport atau mendukung banyak warna. Teman-teman tinggal klik di bagian sini. Dan disini ada banyak jenis light mode yang bisa kita gunakan. Ini mode putih, ini ada warm white, agak kekuning-kuningan. Dan ini ada daily, cool white, night light, dan daylight. Teman-teman juga bisa melakukan pengaturan disini sesuai dengan warna teman-teman yang inginkan. Kemudian di bagian simple, ini juga sudah disediakan warna-warna yang bisa kita gunakan. Contohnya ada relax, plain girl, focus, dan TV time. Kita coba yang relax. Dan seperti yang teman-teman lihat, lampunya berubah agak ungu. Kemudian kita coba yang TV time. Dan warnanya berubah menjadi biru. Dan juga ada light mode dynamic. Disini banyak sekali warna-warna yang sudah disediakan. Teman-teman tinggal memilih sesuai dengan suasana atau kebutuhan teman-teman. Selain menggunakan light mode yang sudah disediakan, teman-teman juga bisa custom color sendiri. Teman-teman tinggal klik disini. Dan teman-teman tinggal tentukan warna yang teman-teman inginkan. Misalkan warna biru. Kita klik disini. Nah disini ada hand purple. Disini teman-teman tinggal klik add. Dan dia akan ditambahkan di light mode kita. Kita coba lagi. Misalkan teman-teman menginginkan warna hijau. Teman-teman tinggal klik disini. Dan disini muncul malasite. Teman-teman langsung klik add. Dan dia akan muncul di light mode kita. Sehingga kita bisa langsung menggunakannya. Seperti ini. Setelah tadi kita mengeksplore beberapa warna yang disediakan oleh lampu pintar kita. Di bagian kiri atas ini ada beberapa fitur yang bisa teman-teman gunakan. Teman-teman langsung klik di bagian sini. Dan disini ada banyak fitur yang bisa teman-teman gunakan. Misalkan teman-teman bisa mengatur schedule. Kapan lampu tersebut akan nyala dan juga mati. Juga mungkin ketika teman-teman sedang keluar kota atau pulang kampung atau liburan. Teman-teman tinggal menyalakan fitur ini. Dan dia otomatis akan nyala dan mati sendiri. Kemudian di bagian energy consumption. Teman-teman juga bisa mengecek. Berapa banyak pemakaian listrik yang digunakan oleh lampu ini. Disini bisa kita lihat baru 0,01 kW. Karena lampu ini baru kita nyalakan. Selanjutnya di bagian room. Di bagian room ini teman-teman bisa menambahkan ruangan-ruangan yang lainnya. Jika teman-teman akan menggunakan lampu ini di banyak ruangan. Kemudian ini light. Ini yang tadi. Ini adalah model lampu yang kita gunakan. Di bagian sini ada power on behavior. Kita klik. Di bagian ini adalah setting untuk lampu kita. Misalkan lampu kita dimatikan dan dinyalakan. Dia akan mengikuti warna wish atau last status. Jika mengikuti warna wish. Dia akan menggunakan mode ini. Namun jika teman-teman memilih bagian last status. Maka lampu tersebut akan menyala sesuai dengan last status yang kita setting. Misalkan last statusnya kita setting warna biru. Maka ketika lampunya kita matikan dan kita nyalakan lagi. Lampunya akan berwarna biru. Selanjutnya di bagian setting kita klik di sini. Di sini teman-teman bisa meng-invite anggota keluarga kita. Agar dia juga bisa melakukan remote ke lampu yang ada di rumah kita. Teman-teman tinggal klik invite. Kemudian kita setting rule-nya. Kita klik di sini. Di sini ada dua rule. Owner dan guest. Owner ini adalah pemilik rumah. Dan guest ini adalah tamu. Dan kemudian teman-teman tinggal generate invite. Teman-teman langsung klik di share. Dan di sini teman-teman bisa share link tersebut ke anggota keluarga kita. Melalui whatsapp ataupun messenger. Atau teman-teman bisa mengkirimkan kode ini. Jadi anggota keluarga kita download aplikasi wish di hp-nya. Dan kemudian memasukkan kode ini. Sehingga dia juga bisa melakukan kontrol ke lampu kita. Selanjutnya kita klik di bagian account. Di bagian sini teman-teman bisa sign in dengan google account. Agar wish ini bisa kita linkkan ke google assistant. Sehingga kita bisa memerintah lampu kita dengan menggunakan suara kita. Contohnya ini saya sudah sign in dengan akun google saya. Kemudian kita kembali ke sini. Dan kita klik di setting. Kemudian teman-teman scroll down ke bawah. Di sini banyak integrasi yang bisa kita gunakan. Ada google, alexa, iftt, dan banyak lagi. Jika teman-teman ingin mengintegrasikannya dengan google agar bisa komunikasi dengan google assistant. Dan bisa kita perintah dengan menggunakan suara. Teman-teman langsung klik di sini. Kemudian teman-teman aktifkan access to my home. Kita geser ke kanan. Dan cara tercepat adalah teman-teman download aplikasi google home di playstore. Kemudian setelah teman-teman melakukan instalasi, langsung saja kita jalankan aplikasi home-nya. Kemudian teman-teman langsung klik di bagian work with google. Kita klik di sini. Di bagian sini teman-teman klik search-nya. Kemudian ketik wish. W-I-Z. Teman-teman scroll down ke bawah sampai menemukan aplikasi wish. Langsung saja kita klik. Dan akan muncul notifikasi seperti ini. Kita menyetujui bahwa kita akan menghubungkan aplikasi wish kita dengan google assistant. Langsung saja kita klik agree and link. Dan kemudian kita kembali ke home. Dan setelah tadi kita klik agree and link. Maka di halaman awal my home google akan muncul lampu kita. Di sini kita bisa mematikan dengan menekan tune off. Dan seperti yang teman-teman lihat lampunya sudah mati. Dan kita bisa tune on-kan juga dari sini. Dan lampunya kembali menyala. Jika teman-teman ingin melakukan dengan perintah suara. Teman-teman tinggal klik di icon microphone. Kita klik. Tune off the lamp. Begitu saya memerintahkan tune off the lamp. Lampunya langsung dimatikan oleh google. Kemudian jika teman-teman ingin menyalakan lampunya dengan perintah suara. Teman-teman klik di bagian sini home button. Kita tekan dan agak tahan. Sampai muncul seperti ini. Kemudian teman-teman tinggal bilang tune on the lamp. Dan lampunya kembali menyala. Selain melakukan perintah suara melalui google assistant. Teman-teman juga bisa merubah warna lampu melalui button color ini. Teman-teman tinggal klik di sini. Di sini disediakan warna-warna yang sudah di setup oleh google assistant. Namun kita tidak bisa meng-custom warna seperti yang ada di Waze. Akhir kata, sekian saja tutorial singkat dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe dan menyalakan tombol loncengnya. Agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!